Terima kasih. Dengan komunikasi efektif dan juga ada teman selu tema nih dari dokter Pia yaitu team building. Kayaknya seru tuh kalau mereka ngajar di kelas internasional Taruna apalagi ada tiga angkatan yang hadir di perkuliahan kemarin. Kita lihat ya keseruannya dengan liputan berikut ini untuk Anda. Setelah pada pagi hari mengunjungi Alkenzi Bina Sarana Cenikya, masih di hari yang sama, kedua profesor asal Filipina memberikan kuliah umum tentang communication skill and team building untuk mahasiswa kelas internasional Politeknik Piksi Ganesa Bandung bertempat di kampus Jalan Gatot Subroto Bandung. Sebanyak 200 mahasiswa kelas internasional ikut serta dalam kuliah umum tersebut. Tidak ketinggalan, beberapa dosen pun nampak hadir. Para peserta kuliah sangat antusias menyimak materi-materi yang diberikan oleh kedua profesor tersebut. Selama tiga jam, mereka tidak beranjak mengikuti materi yang dibawakan metode sangat komunikatif. Mahasiswa kelas internasional diberikan metode pengajaran yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswi kelas reguler. Hal ini dimaksudkan karena ada di antara mahasiswa-mahasiswi ini berasal dari mancanegara. Oleh karena itu, metode pengajarannya disesuaikan dengan kondisi pendidikan di luar negeri. Di sela-sela kuliah umum, para peserta diberikan waktu untuk mengejukan beberapa pertanyaan pada pemateri. Cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan. Dari hal ini terlihat bahwa pengetahuan mengenai tim building memang perlu untuk diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Politechnik Pixi Ganesha in Bandung It's one of the institutions of learning in Indonesia that offers quality education. I am happy with Pixi Ganesha for offering international program. This international program provides a platform for Indonesian students to be globally competitive. I encourage the students of Indonesia and other parts of the world to try and enroll here in Pixi so that they can experience quality education that Pixi is offering. And the international programs of Pixi, wherein English is the major medium of instruction, will prepare the students to be globally ready for the industry 4.0 and the global market, wherein they will be available, they will be ready to work abroad, not just only in Indonesia. The technical and vocational education being offered by Pixi is for excellence. It's world-class and can compete with other institutions of higher learning as a quality and accessibility. So I'm very thankful for Pixi for giving the opportunity for the young ones to experience quality education. And in partnership with the UpCore, our next project with Pixi is one will be launching the UpCore Indonesian Council. It will be a partner of Pixi and other institutions in Indonesia for quality research, academic exchange, student mobility, cultural exchange, and capability building for students and for faculty. Also, we are launching a project together with the Ministry of Education of Indonesia and the British Council for the Dynamic English Program, both for students and for teachers who will be providing online English learning platform. So that they will be ready for scholarship, especially for TOEFL examination and all other international English program examinations. I'm happy to be part of this world-class international learning from Polytechnic Pixi-Ganisha. They are not here just to present or to teach the students, but also I noticed that the improvements of the students of Polytechnic Pixi-Ganisha is really improving. They can now communicate well using English communication as well as the teachers, they really need to improve more, more training and more practice. As to the learning process, I believe that it's a long way. And I believe with the motivations of Dr. Pixi-Ganisha or especially Pakpre, it's simply because they want the students from E to E. That is meaning enrollment to employment. So while having their schooling here in Pixi-Ganisha, right after that, they must have actual or experiential learning that they must learn. The teachers are not only teaching the theories, but also they are teaching with a heart. So congratulations Pixi-Ganisha for a job well done and see you next year. Alhamdulillah, hari ini Polytechnic Pixi-Ganisha kedatangan dosen dari luar negeri, yaitu dari Polytechnic University of the Philippines, Prof. Rajidon dan Prof. Sylvia Ambach untuk memberikan materi pada kelas internasional atau kelas taruna yang berlaku di Polytechnic Pixi-Ganisha Bendung. Ini adalah manifestasi dari Polytechnic Pixi-Ganisha Bandung untuk terus mengupgrade bagaimana mahasiswa dan dosennya agar memiliki kapabilitas untuk go global, bisa bersaing dengan mahasiswa di pergolongan yang lain, bahkan tidak hanya sekedar di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Semoga dengan kegiatan yang terus kontinu secara seperti ini dengan mendatangkan dosen-dosen di luar negeri, akan memberikan sebuah pencerahan buat Kampus Polytechnic Pixi-Ganisha Bandung untuk go global dan bisa berbuat untuk lebih baik, terutama kepada generasi masa depan di Indonesia. Dan benar kan kata saya rame banget pecah kata anak-anak sekarang penyelenggaraan dari kuliah umum yang diselenggara. Dan benar kan oleh Kampus Ungu tentunya dengan skala internasional, dua orang yang didatangkan dari Filipina, tentunya dari Kampus PUP, Polytechnic Philippines of the University. Tentunya hadir untuk Anda para mahasiswa Kampus Pixi-Ganisha Bandung. Kita akan coba tanya-tanya bagaimana pendapat para speaker tersebut, Prof. Don juga Dr. Pia, yang sudah mengisi perkuliahan di beberapa hari yang lalu di Kampus Ungu, dan juga bagaimana target kedepannya dari Direktur Fiksi, Ganisha Bandung. Dan sekaligus saya harus berpisah dari hadapan Anda. Kita tunggu lagi apa kegiatan-kegiatan terbaru dari Kampus Juara, Kampus Ungu, Pixi-Ganisha Bandung. Langsung ya daftar ke kampus tersebut untuk menjadi generasi milenial yang berwawasan luas dan juga bermasa depan. Cerah saya, Chris Antipamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!